Militer Inggris akhirnya balik kampung lagi. Intelijender London ungkap Rusia segera bikin Ukraina Barat gelap gulita dan membekudi musim dingin mendatang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih. 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 harus kibarkan bandera putih segera setelah negaranya porak-poranda. Bahkan setelah ribuan korban jiwa melayang, kini malah Ukraina melepaskan begitu saja negaranya. Bahkan Zelensky dikabarkan segera berimigrasi ke Amerika meninggalkan negaranya begitu saja. Sementara itu, Rusia lanjut membombardir Ukraina termasuk Kiev sampai menyebabkan pemadaman listrik di beberapa wilayah seperti Ibu Kota hingga Moldova, negara tetangga. Setidaknya, tiga orang dilaporkan tewas akibat gempuran Rusia di Kiev. Sementara itu, pemadaman listrik darurat diberlakukan di Kiev hingga Odessa, selatan Ukraina. Setelah serangan Rusia menargetkan fasilitas infrastruktur di wilayah tersebut, jadwal pemadaman untuk sementara tidak dapat dilakukan sampai situasi stabil, kata perusahaan pemasok energi terbesar Ukraina, Yasno. Di Ukraina Selatan, seluruh wilayah Odessa tanpa listrik, menurut laporan pemerintah daerah di Telegram. Akibat serangan rudal besar-besaran terhadap infrastruktur energi Ukraina untuk sementara tidak ada pasokan listrik di wilayah Odessa dan wilayah lain di Ukraina. Katanya, Mikhailo Podolyak, penasihat kepala kantor Presiden Ukraina, mengatakan di Twitter bahwa serangan besar-besaran baru terhadap fasilitas infrastruktur Ukraina sedang berlangsung. Selain Ukraina, Moldova juga terdampak dibombardi Rusia. Wakil Perdana Menteri Moldova Andry Spuni mengatakan sebagian besar wilayah negaranya gelap gulita, tidak lama setelah gempuran Rusia menerjang Ukraina. Pemadaman besar-besaran terjadi di Moldova setelah serangan Rusia terhadap infrastruktur energi Ukraina. Kata Spuni seperti dikutip Reuters, Moldelektrika TSO, Operator Sistem Transmisi, berupa untuk menghidupkan kembali listrik di lebih dari 50% negara. Rusia dikatau kembali menggempur Ukraina hari ini dengan meluncurkan rudal ke infrastruktur energi negara itu. Musuh meluncurkan serangan rudal pada infrastruktur penting di kota Kiev, tetapi di tempat penampungan sampai peringatan udara berakhir. Kata pemerintah kota Kiev di media sosial, seperti dikutip AFV, Operator Energi DTEK menyebut pihaknya saat ini tengah berupaya. Menstabilkan situasi di Ukraina, usai pemadaman darurat dilakukan, lalu di mana Zelensky berada? triunfkan untuk menghabitkan selanjutnya. Seperti itu, Tetapi dikutip Perubahan, Perubahkan kota Kiev di Web 3D kita dikutip Marilosnya. Perubahkan kotaımız. Perubahkan kota kembalasi. Pemati Kata-kan Kota Expressu. Sampai jumpa Waboutermin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Perubahkan kota Qira-Kota di Kota rumus. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton